Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air DKI merampungkan pembangunan 4 rumah pompa sesuai target waktu yang telah disepakati yakni Desember 2022. Masing-masing adalah Polder Pulomas, Polder Artagading, Polder Kampung Ambon, dan Polder Kalibetik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmuda, di Polder Artagading, Jakarta Utara, Senin 5 September 2022. Menurutnya dengan sisa waktu 3 bulan lagi, namun presentasi pembangunan 4 Polder ini masih sekitar 40% sampai 60%. Ida berharap 4 Polder yang memakan anggaran dari program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp240 miliar multi-year selama 2 tahun ini mampu menjadi upaya penanganan banjir di kawasan tersebut. Dimana selama ini 4 wilayah itu merupakan titik genangan tertinggi apabila terjadi hujan. Ya, ini kan evaluasi kita, Pembangunan DKI dan DPRD, daerah mana saja yang memang banjirnya besar itu yang perlu sentuhan. Nah, ini salah satu. Kelapa Gading itu salah satu memang titik banjir tertinggi. Selalu, hampir setiap kali dimana musim hujan, Kelapa Gading ini genangannya cukup lama dan tinggi. Ini salah satu pemikiran yang akhirnya pompanya di tempat kayaknya disini. Jadi ada empat titik, tapi satu pekerjaan, tapi ada empat titik. Dan tanya-tanya sih, mereka bilang optimis ya. Kalau kami kan melihatnya hanya kasat mata, karena ini sudah bulan September, makanya dorongan kami bahwa upayakan semaksimal mungkin agar Desember ini bisa selesai. Sementara Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drenase Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menerangkan empat polder ini dibuat dengan tujuan meminimalisir waktu genangan yang terjadi di lokasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, banjir tahun 2020 kemarin, Pulau Mas kolaps. Curah hujan yang terjadi adalah 257 mm hanya dalam waktu tiga jam kalau di Pulau Mas. Kalau di hari kemarin, empat jam. Kalau di Pulau Mas, tiga jam. Sehingga hasil evaluasi kami perlu penambahan kapasitas popas serta menutup kawasan polder ini. Al-Senada juga diungkapkan Kepala Seksi Pengendalian Banjir Dinas SDA DKI Jakarta, Erickson Indra Pulungan. Ia berharap empat polder ini dapat segera difungsikan pada akhir tahun di mana curah hujan sangat tinggi di waktu itu. Informasi yang berhasil dihimpun, empat polder ini diyakini mampu menampung debit air dengan kapasitas 23 m3 per detik dengan rincian polder Pulau Mas 5,5 m3 per detik polder Kampung Ambon 3,5 m3 per detik polder Kali Betik 7 m3 per detik dan polder Arta Gading 7 m3 per detik Cashman-nya ini mengatasi pengendalian banjir di Kelapa Gading. Jadi kami harap dengan pembangunan penambahan pompa di Arta Gading dan pompa Kali Betik cashman area yang di Kelapa Gading dapat mengatasi banjir dan curah hujan yang cukup tinggi yang mungkin terjadi di akhir tahun. Mas Kartariat DPR DDKI melaporkan.